Satgas Damai Kartens menembak mati seorang anggota OPM, Pimpinan Undius Kogoya di Kabupaten Paniyai, Papua Tengah, Senin 17 Juni 2024. Anggota OPM tersebut diidentifikasi sebagai Danis Murib. Danis Murib merupakan eks-prajurit TNI yang membelot ke OPM. Komandan Satgas Media Kops Habema, Letkol Yogi Nugroho, mengungkap sisi Danis Murib. Danis merupakan anggota berpangkat perada dari Kodam V Brawijaya. Dia sempat bertugas melakukan operasi militer di wilayah Papua. Namun, Danis kemudian membelot ke OPM. Letkol Yogi menuturkan Danis Murib sudah ke Lana Yudha atau meninggalkan tugas selama dua bulan. Tepatnya meninggalkan pos Moanemani baru pada 14 April 2024, pukul 10.20 waktu Indonesia Timur. Danis membelot dan bergabung dengan OPM Pimpinan Undius Kogoya. Selain Danis, pasukan gabungan juga berhasil menembak satu anggota OPM lainnya. Sementara, Letjen TNI Richard mengklaim keberhasilan TNI dengan menembak dua anggota OPM termasuk pembelot dapat mengurangi kekuatan OPM dan menjaga stabilitas keamanan di Papua. Sebelumnya, markas OPM di Paniyai juga berhasil dikuasai oleh Satgas Ops Damai Kartens 2024 pada Senin 17 Juni 2024. Dalam penggerbukan tersebut, tim gabungan itu juga berhasil menyitah sejumlah barang bukti. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.